Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jika ada gempa yang lebih besar dengan cara evakuasi di tempat-tempat yang aman Misalnya kalau gempa untuk menghindari terjadi runtuhan di bawah meja atau di bawah kosen jendela atau keluar dari rumah itu Kalau masih sempat keluar, kita keluar semua Nah yang kedua, segera melaporkan kalau ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di rumah masing-masing Yang ketiga, bagi seluruh masyarakat kota Makassar di wilayah pesisir kota Makassar Segera melaporkan lewat panggilan darurat 112 Jika ada kenaikan air laut yang tidak biasa Dan yang keempat, kita terus berdoa agar kota Makassar dan saudara-saudara kita di wilayah pesisir selatan Termasuk di NTB, NTT dan Bali Yang berdapat langsung agak bonpa ini Agar terus mendapat lindungan oleh Allah SWT Dikuatkan dalam bencana dan insya Allah diberi keselamatan Terima kasih telah menonton!